Di sana, awalnya ini adalah aksi ratusan masa dari elemen rakyat Jawa Timur yang datang di KPUD Jatim. Lalu berujung bentrok, Anda bisa lihat mulai tidak aman dan situasi tidak kondusif ketika ada satu orang pengunjuk rasa juga terluka karena bentrok dengan polisi yang mengamankan aksi tersebut. Bentrokan juga terjadi saat ratusan pengunjuk rasa dari elemen rakyat Jawa Timur menggugat KPUD Jatim terhadap hasil filpres yang saat ini masih menjadi sengketa. Masa ini juga berusaha untuk masuk, untuk merangsak ke dalam KPUD Jatim dan menembus kawat berduri. Dan masa yang memaksa untuk masuk ke dalam akhirnya dipukul mundur oleh aparat kepolisian. Ada watercannon di sana terlihat juga digunakan untuk membubarkan masa yang akhirnya juga ricu. Dalam tutupan, masa meminta KPUD Jatim untuk memecat seluruh anggota KPUD yang berindikasi telah melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara terstruktur, masif dan sistematis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.